Intro Semuanya kembali lagi di channel Portal Edukasi Pada kesempatan kali ini kita membahas rangkuman materi bahasa Indonesia kelas 8 bab 9 Yaitu tentang kembangkan kegemaran membaca Materi pertama akan kita mulai dengan keragaman informasi dalam buku fiksi dan non-fiksi Buku bacaan itu dapat dibagi ke dalam dua kategori Yaitu buku fiksi dan buku non-fiksi Buku fiksi adalah buku yang menceritakan hal yang tidak nyata Seperti dongeng, cerpen, novel, drama Sedangkan buku non-fiksi adalah buku yang berisikan tentang sejumlah informasi, pengetahuan, dan wawasan Seperti buku pelajaran, ilmiah populer, biografi, skripsi, dan lain-lain Selanjutnya informasi buku melalui indeks Indeks sendiri adalah daftar kata atau istilah penting yang terdapat dalam buku cetakan Indeks biasanya terdapat pada halaman akhir dan tersusun menurut abjad Nah, perhatikan contoh indeks di bawah ini nih Ada cara membaca kliping, 62-63 Ada juga konsentrasi 49-53 Nah, berdasarkan indeks di atas, kita dapat mengetahui nih Bahwa kata-kata cara membaca kliping itu dapat dijumpai pada halaman 62-63 Sedangkan untuk istilah konsentrasi, kita dapat dijumpai di halaman 49-53 Bagaimana? Mudah bukan untuk membaca indeks? Selanjutnya, catatan tentang isi buku Hal lain yang perlu dikuasai adalah Membuat catatan tentang isi buku berdasarkan kata atau istilah-istilah dalam indeks Nah, kita perlu mencatat semua kata yang kita anggap penting Berikut ini adalah tips untuk mencatat informasi dalam buku Yang pertama, tentukan istilah yang hendak dicari Kemudian, cari halaman istilah tersebut pada indeks Kemudian, pahami penggunaan kata tersebut Dan terakhir, catatlah bagian penting dari penggunaan kata tersebut Kemudian, kita akan mempelajari tentang peta konsep isi buku Isi buku pada umumnya terdiri atas beberapa bab Dan di dalam setiap bab masih lagi terbagi menjadi beberapa subbab Pembahasan buku yang seperti itu akan mudah dipahami Apabila kita buat ke dalam peta konsep Nah, perhatikan contoh di bawah ini Di sini ada isi buku apresiasi sastra Ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5 Ini adalah contoh dari peta konsep Nah, dengan membagi ke dalam kelompok seperti di atas Itu akan mudah bagi kita untuk memahami Apa sih inti dari setiap bab yang ada dalam buku Kalau udah di kayak gini kan lebih gampang nih Misalkan bab 1, oh ternyata isinya tentang pendahulan Di pendahulan itu ada apa aja sih? Pengertian keseseteraan, manfaat karya sastra, dan jenis-jenis karya sastra Kemudian di bab 2, ternyata membahas tentang puisi Mulai dari pengertian puisi, karakteristik puisi, jenis-jenis puisi, dan cara menulis puisi Dan seterusnya hingga penutup di bab 5 Nah, contoh ini adalah untuk buku non-fiksi ya Bagaimana kalau buku fiksi? Nah, perhatikan jenis lainnya nih Kalau untuk buku fiksi seperti ini Kita bisa membuat seperti alur kayak gini ke atas, seperti panah Oh, ternyata dalam sebuah buku fiksi itu Ada mulai dari pengenalan cerita, penanggalan peristiwa, terjadinya konflik, penyelesaian konflik, dan penutup cerita Seperti itu Selanjutnya, tentang teknik membaca untuk menemukan isi pokok buku Ada beberapa macam teknik atau cara nih untuk menemukan isi pokok buku Atau ide pokok buku, atau gagasan pokok buku, apapun itu namanya Masih sama ya Antara lain, teknik fiksasi, teknik zigzag, teknik spiral, teknik diagonal, dan teknik horizontal Kita bahas satu persatu ya Teknik fiksasi itu menggunakan titik-titik sebagai latihan gerakan tatapan mata secara tepat Kita bisa lihat nih di bagian kiri Kalau normalnya ada titik sampai titik lagi dalam sebuah kalimat itu cuma sampai segitu Kemudian kalau kita baca secara fiksasi dengan teknik fiksasi Itu ada yang kita lewat Ada yang kata-kata yang kita lewat Kita langsung skip-skip untuk mencari langsung intinya Sampai ke bawah secara berutan dari atas, baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan seterusnya Sampai baris terakhir, seperti itu Selanjutnya teknik zigzag Itu biasanya digunakan untuk teks yang sulit Agar nggak ada yang kelewat Kita memastikan bahwa setiap kalimat itu terbaca dengan baik Itu kita bisa menggunakan teknik zigzag Selanjutnya teknik spiral Nah biasanya digunakan untuk teks yang agak sulit Ya disebut sulit nggak, disebut gampang nggak, ya sedang-sedang aja Kita bisa menggunakan teknik spiral seperti ini untuk membacanya Untuk menentukan ide pokoknya ya Selanjutnya teknik diagonal dan horizontal Biasanya digunakan untuk teks yang mudah Nah kita bisa lihat kayak gini nih Yang pertama itu bentuk diagonal Yang sebelah kanan itu adalah bentuk horizontal Selanjutnya unsur dan ungkapan dalam buku fiksi Ungkapan adalah kata atau kelompok kata yang bersusun tetap Dan mengandung makna kiasan Nah makna kiasan sendiri apa sih artinya? Artinya yaitu memiliki makna yang tidak sebenarnya Contoh ungkapannya lapang dada Lapang dada itu bukan arti yang sebenarnya Lapang dada itu artinya ikhlas Kemudian berat hati Kemudian ringan tangan Ringan tangan kalian pasti tahu ya Sering banget Yaitu dalam konteks yang positif itu sudah bisa suka membantu Tapi kalau dalam konteks yang negatif Ringan tangan itu bisa menjadi suka memukul Contohnya nih yang konteks positif Wah ternyata anak itu adalah anak yang ringan tangan Artinya suka membantu Tapi kalau misalkan dalam konteks negatif Misalkan suaminya itu sangat jahat Sang istri selalu dipukul Karena suaminya adalah ringan tangan Seperti itu Kalau besar kepala itu artinya sombong Nah ini adalah contoh-contoh ungkapan Selain ungkapan ada juga unsur dalam sebuah buku fiksi Ya seperti unsur-unsur lainnya dalam sebuah teks ya Ada tema, toko, alur, kaya bahasa, latar, dan amanat Kemudian yang terakhir Unsur-unsur lain dalam buku fiksi Ada beberapa unsur lain yang dapat menarik perhatian pembaca Ketika membaca buku fiksi Tadi sebelumnya kita sudah mempelajari unsur-unsurnya Sekarang bagaimana sih unsur lainnya Biar lebih menarik lagi para pembaca Pertama adalah menggunakan tema yang unik Yang beda daripada yang lain Kemudian alur yang menegangkan Dengan jalan cerita yang menegangkan Pasti pembaca akan selalu lebih tertarik ya Kemudian latar yang mengesankan Contohnya yang selainnya adalah Tokohnya yang menawan Dan juga amanat yang menyentuh Setiap orang itu memiliki daya ketertarikan yang berbeda Sehingga tidak mungkin semua akan sama Mungkin saja ada yang hanya tertarik karena alur Atau jalan cerita yang menegangkan Mungkin juga yang lainnya tertarik karena alurnya yang penuh misteri Atau juga mungkin karena temanya yang unik Setiap orang pasti berbeda-beda Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, comment, dan subscribe!